Nah, biasanya kalau bosen di rumah dan tidak mau berpergian terlalu jauh atau bahkan tidak mau ribet, biasanya kita pasti mengunjungi restoran favorit atau yang sedang tren di daerah kita, ya kan? Entah bersama teman, keluarga, atau orang-orang paling spesial di hidup kita. Dan kali ini saya akan memberikan rekomendasi rumah makan unik di dunia kira-kira seunik apa sih? Oke, yang pertama adalah Dinner in the Sky. Hmm, makan malam di langit. Oh, so sweet. Jadi, sebuah restoran yang bernama Dinner in the Sky ini menyediakan sensasi unik makan malam di langit. Bukan pakai pesawat atau balon udara ya, tapi menggunakan sebuah crane. Dinner in the Sky ini sudah tersebar di 45 negara di dunia. Bukan cuma ada di benua Eropa, tapi Dinner in the Sky juga ada di Australia, India, China, Dubai, Afrika, Selatan, Meksiko, Amerika Serikat, Brazil, dan Malaysia. Tepatnya di Sutera Harbor Resort, Malaysia. Jadi, kalau pengen coba banget ngerasain, silakan datang ke sana. Nah, bagi kalian yang suka tantangan bisa banget nih datang ke restoran ini untuk mencoba sensasi makan di atas ketinggian bisa dikenakan biaya sekitar 349 untuk hari biasa dan 399 ringgit Malaysia untuk weekend. Ya, kurang lebih 400 ringgit lah. Nah, bagi kalian yang takut ketinggian, saya tidak menyarankan untuk makan di restoran ini. Kita lanjut ke Maldives. Kalian pasti tahu ya, pulau Maldives dong. Ternyata di pulau Maldives ini juga ada restoran di bawah laut. Hah, apaan lagi sih? Jadi, kita makan sambil menyelam. Gitu lho. Setahu saya sih yang ada menyelam sambil minum air, bukan menyelam sambil makan. Garing, tapi gak apa-apa ya. At least I tried. Oke, bagi yang penasaran jangan khawatir bisa datang ke situ di Conrad Ranggali Resort Island ada Itha Restaurant. Di sini kita bisa menikmati makan siang di bawah laut yang pastinya aman terlindungi karena kita berada di sebuah ruangan kaca khusus. Jadi, gak perlu ribet-ribet pakai baju selam atau bagi kalian yang gak bisa berenang, masih ada kesempatan untuk menikmati suasana makan di bawah laut. Lumayan kan sambil ditemani oleh biota laut yang berenang ke sana kemari, siapa tahu ketemu Nimo. Eh, sekalas info aja ya, ternyata Itha Restaurant sudah ada sejak tahun 2005. Dan restoran ini merupakan restoran pertama yang keseluruhannya terbuat dari kaca dan ada di bawah laut. Oke, well, dari cuaca cerah dan hangat di Pantai Maldives, kita pindah ke tempat dingin dan unik. Di Dubai, ternyata ada rumah makan unik yang seluruhnya interiornya terbuat dari es. And this place is called Dubai Chill Out Ice Lounge. Semuanya terbuat dari es, mulai dari kursi, meja, sampai kehiasan ruangan juga terbuat dari es. Makanya gak heran ya, kalau suhu di dalam restoran ini sekitar minus 6 derajat. Tapi, kita gak perlu repot-repot langsung menggunakan pakaian musim dingin. Karena di restoran ini, kita sudah disediakan jaket musim dingin yang tebel pastinya. Nah, bagi kalian yang kurang suka makanan panas, sayang banget. Karena untuk menu makanan dan minuman yang tersedia di Chill Out Lounge ini, hanya makanan minuman hangat seperti hot chocolate, kopi, soup, sandwiches, dan tersedia makanan penutup juga. Yah, kayaknya restoran jenis ini harus buka di negara tropis seperti Indonesia juga ya. Lumayan kan, tempat ini bisa jadi tempat untuk keluar dari udara Indonesia yang mulai banyak polusi dan semakin panas. Seperti ibu kota kita, Jakarta. Gimana? Setuju? Oke, selanjutnya saya rasa jenis restoran ini bisa diterapkan di negara Indonesia yang terdapat berbagai macam jenis air terjun. Di negara Filipina, rupanya ada Labazzin Waterfall Restaurant. Tepatnya di Villa Escudero, San Pablo City. Jadi tuh, di Labazzin Restaurant ini kita bisa menikmati hidangan lokal Filipina sambil merasakan sensasi air dingin dari air terjun. Tuh, lihat sendiri kan? Relax banget gak sih? Makan dan gak jauh-jauh dari suasana alam yang menyujukkan. Apalagi mendengar suara gemeruh air terjun yang berjatuhan membuat kita semakin nyaman dan betah buat makan di jenis restoran seperti ini. Bukan hanya menikmati makan sambil bersentuhan langsung dengan alam, tapi ada juga penampilan musik dan tarian tradisional yang pastinya membuat kita semakin terhibur. Kira-kira di Indonesia ada gak ya yang lebih unik dari ini? Wah oke udah mulai gelap nih, pantesan perut saya udah mulai berbunyi. Sekarang waktunya saya dan Ikal mau makan-makan. Ada satu tempat makan yang menarik perhatian saya. Nuansa di luar terasa seperti rumah biasa, tapi begitu masuk ke dalam ternyata lucu juga ya. Banyak barang-barang lama yang digantung di dinding rumah makan itu. Dan menu makanannya pun ternyata juga unik disajikannya. Ikal kamu ajak aku kemana ini? Ini kita ada di warung makan Belitung, timpo dulu. Betul, oke. Jadi warung makan ya ada. Ini kerannya tempatnya aku suka deh. Iya. Jadi semua makyak, terus... Itu bahas buku, sepeda, kontel kan. Tapi memang makanan di Belitung itu enak-enak ya. Dan sekarang ini kamu udah pesilin buat aku kan? Udah. Jadi nggak harus buka menu, udah dijamin enak. Nah ini itu kita mau makan yang namanya makan bedulang. Yang di nampak itu? Itu makanan khas tradisi masyarakat Belitung. Jadi makan bedulang itu nanti ada disajiin dari yang muda buat yang tua. Ya, ini kode banget nih untuk kasih lihat tua gitu maksudnya. Itu kita buat menghormati sebenarnya tradisinya. Biasanya itu makan bedulang itu disajiin di tiap-tiap rumah. Cuma, nah ini dia. Wow. Ah nggak sabar, buka dong. Buka. Iya dong. Kita lihat. Wow, lengkap banget. Oke. Lupakan diet. Kalau lihat pipi saya agak-agak tembem, salahkan dia. Karena kamu ayo katanya ingin lebih tua nih. Jangan banyak-banyak ya. Iya, siap. Bikin aja, bikin-bikin. Lucu juga ya, diambilin maaf. Udah, 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 oke udah, udah. Kita mau apa nih, ikan. Kuahnya aja udah. Kuahnya aja. Kuahnya aja. Ikan gangan ya. Sama ini nanas. Oh ya, nanasnya boleh. Nanas. Ini namanya gangan laut. Kalau pakai ikan laut, sama nanas. Nah kamu kan belitung asli ya, di rumah kayak gini juga? Dulu sih kayak gini. Cuman sekarang nggak harus. Oh udah, udah lebih santai ya. Iya, jadi kayak... Ayo dong kembalikan budaya dimana anaknya menghormati orang tua dan mengambil. Tapi kalau masih ada acara-acara gitu, kayak acara nikah atau segala macem. Masih kayak begini? Masih kayak gini. Jadi makan bulan. Kita udah kenyang, kita udah pasti bilang ini makanan enak. Tapi ternyata di sana ada temen-temen saudara-saudara aku lah ya. Aku mau nanya sama mereka, bagaimana rasanya makanan Indonesia. Tari ikan ya? Ya. Hai. Hai. Halo, bagaimana kamu? Baik. Nama saya Dewi. Dan kamu dari? Spanj. Beritahu saya apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan tentang makanan itu? Itu benar. Benar? Benar benar. Benar. Benar 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 benar benar. Benar benar? Benar benar. Benar? Tapi kita akan menghormati kamu seluruh masa. Dan berharap kamu menikmati Indonesia dengan selama mungkin. Beritahu teman-teman, teman-teman, semuanya datang ke Indonesia. Apa yang aku bilang? Lihat dong, ternyata orang bule aja doyan. Apalagi kita yang punya makanan ini. Harusnya kita merasa bangga dan cinta dengan budaya. Dan juga ada tradisi yang diwariskan turun-menurun dari nenek moyang kita. Ya kan Pemisa? Terima kasih telah menonton!